Mirsa dua pria warga Kecamatan Jagoy, Babang, Kebupatan Bengkayang ditangkap Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia karena mencoba menyelendupkan narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia Senin 6 Februari. Dari tangan keduanya diamankan barang bukti sabu seberat 7,1 kg. Adalah pria berinisial K29 tahun dan D26 tahun warga dusun Jagoy, Belida, Kecamatan Jagoy, Babang, Kebupatan Bengkayang yang ditangkap Satgas Pamtas RI Malaysia-Yonib 645 Garda Tamayuda karena mencoba menyelendupkan narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia Senin 6 Februari 2023 lalu. Awalnya Satgas Pamtas menerima laporan dari masyarakat tentang akan adanya seseorang yang akan menyelendupkan narkotika jenis sabu. Kemudian Satgas Pamtas melakukan ambus atau penghadangan sekitar pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat keduanya diamankan di posen tabeng sektor Kayu Buluh Desa Sekida Kecamatan Jagoy, Babang. Oleh Satgas Pamtas, keduanya kemudian diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalbar. Kepada BNNP Kalbar, tersangka berinisial D mengatakan disuruh oleh seseorang berinisial NN dengan dijanjikan upah sebesar 70 juta rupiah namun belum sempat diterima. Sementara tersangka K mengaku diajak oleh D dan dijanjikan upah sebesar 35 juta rupiah dan upah itu juga belum diterima. Tersangka berinisial D juga mengaku sudah dua kali disuruh oleh NNM untuk membawa narkotika jenis sabu. Tim pemberantasan BNP Kalbar melakukan intrograsi terhadap kedua orang pelaku tersebut dan diketahui bahwa narkotika diduga jenis sabu dibawa oleh pelaku dari daerah Malaysia masuk menuju Kecamatan Jagui, Babang melalui Jalur Tikus ataupun pelaku Dino disuruh oleh seseorang yang dituruh berinisial NNM dengan dijanjikan upah sebesar 70 juta rupiah. Agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu barang bukti sabu dibusnahkan di halaman kantor BNNK Pontianak selasa pagi 21 Februari 2023. Jika melihat harga pasaran sabu di kota Pontianak sekitar 300 juta rupiah per kilogram maka barang bukti yang diamankan sekitar 7,1 kilogram atau sekitar 2,1 miliar rupiah dan berhasil menyelamatkan 35.691 masyarakat kalbar dari penyalahgunaan narkotika. Tim Liputan Ruway TV mewartakan.